Sampai detik ini, apakah menurut Om Jessica Wongso bersalah? 99,9% saya menyatakan Jessica tidak bersalah. Masih? Kenapa saya kata tidak 100%? Karena Tuhan yang tahu. Ya, betul. Karena siapa tahu ada faktor yang kita nggak tahu. Tapi 99,9% itu semuanya Jessica tidak bersalah. Kalau 99,9% Jessica tidak bersalah, maka saya bisa menyimpulkan 0,01% konspirasi untuk menyalahkan dia. Bisa saja. Bisa saja? Bisa saja seperti itu. Karena sejak... Sejauh-jauh mungkin bisa terjadi, kan? Betul, betul. Dan Om dari kemarin ke-keh ngebelain. Karena begini, ini perkara kan berbau darah. Kita lawyer. Tidak bebek-bebek juga sih. Tetapi, dalam kehidupan kita, saya meyakini betul dengan segala akal pikiran yang saya miliki, yang Tuhan kasih pada saya, dengan fakta-fakta yang ada, saya gunakan itu, saya berdoa, saya pastikan ya, menurut pikiran saya, Jessica itu tidak bersalah. Dan saya bisa buktikan. Bisa buktikan? Bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk buktikan, dan tidak didengar. Bisa buktikan. Dalam bentuk? Dengan segala alat bukti hukum. Dan tidak diperbolehkan? Ada yang tidak diperbolehkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Perlu diketahui, tidak ada satu pun ahli, keterangan ahli yang kami sampaikan, tiga dari luar negeri, ada berapa dari dalam negeri, satu pun tidak dipertimbangkan di dalam putusan hakimnya. Satu pun. Jadi untuk apa saksi ini? Bau jauh-jauh, tidak didengar. Jadi om kayak, kayak merasanya seperti apa? Yang ngomong-ngomong di badan pasir saja. Padahal semua saksi ini, tiga-tiganya ini menyatakan, Jessica, sianida itu tidak terbukti ada di dalam tubuh Mirna. Tidak terbukti? Iya. Yang dipersoalkan selama ini, adalah, hanya soal, ada sianida di dalam gelas. Tetapi sianida di dalam tubuh korban, tidak pernah terbukti ada. Ya. Nah om, tapi kan ada yang mengatakan bahwa sianida di bawah, di dalam gelasnya itu juga kadarnya kecil. Tapi ada yang masukin sianida, menurut om? Ada dugaan. Ada dugaan? Ada dugaan. Nah kemudian setelah dinyatakan, oke saya silahkan untuk diotok sini. Ternyata tidak diotopsi. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak diotopsi? Di persidangan, kami tanya dokter selamat. Dokter selamat itu adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat. Kami tanya, saudara dokter, ahli, ini mayatnya Mirna diotopsi? Tidak. Oke, dia tegas di dunia sidang, boleh tidak di film-filmnya? Tidak. Lantas saya tanya, kenapa saudara tidak diotopsi? Itu permintaan polisi. You see? Ini permintaan polisi. Nah, di berkas saya, ada surat permohonan otopsi. Dari polisi. Di turut-tugan teman rumah sakit. Pertanyaannya, ini sampai tidak sama si dokter ini? Dokter ini bilang tidak ada. Nah, sehingga ada dua hal yang tidak benar. Ada dua kemungkinan yang perbohong kan? Apakah surat keterangan yang dari otopsi ini ada di berkas kami ini? Hanya diletakkan begitu saja, tapi tidak sampai kepada si dokter? Atau dokter menerima surat ini, tapi dia tidak melakukan otopsi? Ini misterius. Ini kan setelah diotopsi? Setelah diotopsi? Tidak diotopsi. Tidak diotopsi? Tidak. Dia hanya diambil sampel. Jadi selama ini orang sangat salah. Tidak ada otopsi. Tidak ada otopsi. Kalau ada otopsi itu menyeluruhi otak sampai ke bawah. Oke. Yang dilakukan sekarang ini... Yang ada adalah pengambilan sampel sebagian. Oke. Dan ditemukan si Anida? Nah, begini. Ketika 70 menit setelah Mirna meninggal, maka dilakukan pemirsaan sampel lambungnya Mirna. 70 menit. Masih fresh. Fresh ya, tidak dikanggu. Apa hasilnya? Laprim Komori sendiri mengatakan, negatif si Anida. Artinya tidak di Sanida. Kemudian, 3 hari kemudian, setelah dia mau dikubur, kemudian si Krisyambuti datang, untuk bisa dikubur, kemudian diambil sampelnya. 3 hari kemudian. Ditemukanlah 0,2 si Anida. Pertanyaan saya, mungkin nggak? Tidak ada si Anida, 75 menit sebelumnya, 3 hari kemudian jadi ada. Kan nggak mungkin dari tidak ada, dari tidak ada jadi ada. Kecuali? Ya, tentunya ada sesuatu dong. Kalau umpamanya dari tidak ada, dari ada menjadi ada itu berkurang, itu possible. Ya, karena berkurang. Atau kalau sudah ada, harusnya berkurang bisa ya. Tapi kalau tidak ada jadi ada, berarti ada penambahan. Mungkin sulap. Ahli-ahli kita mengatakan, kalau itu terjadi, ada yang memasukkan racun setelah Mirna meninggal. Ada yang memasukkan racun setelah Mirna meninggal. Ya, betul. Artinya ada yang memasukkan racun setelah Mirna meninggal. Possibilitinya begitu. Ini menurut ahli. Ada juga ahli yang mengatakan, 0,2 itu mungkin itu adalah memang di dalam tubuh kita ini kan ada si Anida. Kalau bisa agama-agama. Saya paham. Akhirnya baru keluar. Sudah beberapa hari. Yang ini gimana? Yang awalnya tersebar foto Mirna dengan mukanya memiru. Tapi kan harusnya, kalau tidak salah ya, Aliforensi itu mengatakan korban si Anida itu memberikan efek ceri red di tubuhnya. Jadi, udah gitu keluar lagi foto terbaru Mirna wajahnya merah. Jadi, berubah-ubah warna. Ceritanya begini. Waktu Mirna meninggal, dokter yang pertama kali memeriksa jasadnya, itu adalah Dr. Jaya. Dr. Jaya, dia yang memeriksa, dia yang mencet-mencet tubuhnya, dia mencium dari mulutnya, konfirm, dan dia memberikan keterangan, dia tidak temukan ciri-ciri si Anida. Karena ciri-ciri si Anida, menurut dia, dari mulutnya, dia cium katanya. Rasanya almond. Itu, ternyata menurut dia tidak ada. Kemudian, semua bibirnya biru. Kukunya biru semua. Menurut dia, kalau ini ciri-cirinya, ini bukan si Anida. Oke. Nah, menurut dokter tersebut, kemungkinan meninggalnya karena apa? Terang tidak dikatakan di persidangan, tidak karena si Anida. Tapi tidak tahu karena apa? Ya, tidak bisa karena tidak diotopsi. Tak seorang pun di... Tidak boleh seorang di dunia ini, bisa memastikan, seseorang itu sebabnya mati, apa yang tiba-tiba, kalau ditambah diotopsi. Saya kasih cerita sedikit. Presiden John F. Kennedy. Dia itu jelas di TV kita lihat, ditembak. Tapi tidak pernah dinyatakan langsung dia mati karena ditembak atau peluru. Setelah diotopsi, baru dinyatakan dia mati karena ditembak. Kedua, Marilyn Monroe. Juga seperti itu, teracun. Dan, yang memeriksa itu adalah Thomas Noguchi. Saya mencoba mengkontak beliau itu, karena dia hampir 90 tahun umurnya. Masih itu, baik itu. Sayang, apakah karena waktu itu ada ahli kita beng-bengkong, dia lihat, diusir, diteraportasi jadi dia tidak mau atau tidak, tapi sempat kita ada kontak melalui Dr. Jaya. Jadi, bayangkan saja. Nah, terakhir, kita lihat Sambo. Sambo, juga, setelah dia merekayasa pembunuhan, dia mengirim mayaknya Joshua ke rumah sakit, diotopsi. Artinya, Sambo sendiri tahu dong, bahwa memang itu diotopsi. Kemudian digali lagi, untuk membuktikan sebab matinya. Jadi, di dunia ini, tidak ada bisa, seorang manusia pun, kecuali dokter forensik, bisa menyatakan seorang mati karena apa, yang mati dengan tiba-tiba, bukan karena sakit, tanpa melalui otopsi. Saya pergi ke Singapura, sebelum perkara dimulai, bertemu dengan dokter-dokter Singapura. Dokter Singapura mengatakan, mana otopsinya, biar saya baca. Saya bilang, tidak ada, tidak bisa. Apa dia bilang? Wah, kalau ini terjadi dengan kami, ini no case. No case, batal kasus. Tidak bisa dibawa ini ke pengadilan. Saya bilang kepada dokter Singapura, kalau gitu datanglah, ikutlah menjadi ahli. Dia bilang, saya takut, kalau urusan hukum Indonesia, saya tidak berani. Itu saja. Sehingga kita pergi ke Australia untuk mendapatkan itu. Dari kesimpulan Om tadi cerita, saya mengambil bahwa sambu banyak di mana-mana kasusnya. Dan dia juga ikut di situ. Iya kan, saya. Ikut juga. Ada juga di sana. Tapi ini menarik nih, kalau misalnya kejanggalannya banyak, udah gitu tidak ada alat bukti, udah gitu motifnya tidak bisa dibuktikan. Kenapa bisa P21? Kalau kita lihat cerita aja dulu, terus terang aja ya, waktu perkara ini terjadi di polisi, bukan saya menangani. Oke. Klik dulu ya. Saya menanganinya setelah di pengadilan. Tapi saya mendengar berita-berita di media dan informasi dari teman. Ini bolak-balik perkara ini ke kejaksaan. Sampai hari terakhir dia harus dinyatakan bebas demi hukum. Sampai jam 1 orang, takut mau nunggu bagaimana hasilnya. Baru itu di P21. Oke. Om, nanti saya mau, Om kan katanya bawa beberapa bukti juga ya, dan sebagainya. Dan banyak nih pembicaraan kita masih banyak. Tapi, kalau menurut Om sendiri, saya tahu sih Om nggak mungkin bisa ngomong juga di sini. Cuma mungkin cari kata-kata yang lebih enak gitu. Kalau menurut Om sendiri, sebenarnya kasus apa ini? Kita pengen tahu dong. Kita pengen tahu. Ini kasus apa? Apakah? Soalnya banyak beredar di mana-mana katanya. Ada yang ngomong nih, bukan saya ya. Asuransi. Ada yang ngomong gitu. Ada yang ngomong, oh macam-macam nih Om gitu. Jadi, kalau menurut Om kemungkinan. Kemungkinan kasus apa? Sudah tahu, mesti tanya ya. Oh, gitu. Yang saya tahu ini hanya kasus pembunuhan. Tapi siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh. Nggak di-autopsi, jadi masalah. Orang bunuh kan ada alasan, Om. Iya, tentunya. Masa Om nggak tahu alasannya apa? Yang harus kita cari sebenarnya alasannya nggak di-autopsi apa. Ini dia ya. Nggak bisa di jebak. Karena bayangkan ya, kalau seorang, ini praktek terjadi nih, Mas Dedy ya. Kali terjadi, yang korban apa? Semua para dosen dari poli ini korban. Karena, saya mengajar juga di Gajah Mada. Saya ajarkan juga tentang hal-hal otopsi. Ternyata tidak kepadanya. Berarti kan, saya nggak tahu. Bego, bego, bego. Ya kan? Semua ahli poli temitan, apa, patologi di seluruh dunia, bego semua. Bego. Itu nggak kepadanya. Nggak bisa. Teorinya berubah. Berubah. Nah, itu sebabnya, sangat dibutuhkan hakim nanti. Kalau kita ada upaya hukum lagi. Harus mempertahankan ini, demi keadilan, demi hukum. Ini sampai tiba-tiba keluar film Ice Co. Ini om yang produser ini, bagaimana om? Saya tiba-tiba dihubungi seorang dari Netflix, produser namanya Rob dari London. Kemudian ada juga grup mereka yang dari Singapura. Mereka mengaku produser, dan akan menayangkan ini di Netflix. Jadi saya nggak kenal siapa mereka. Nggak kenal siapa mereka. Dan mereka mengatakan bahwa, ingin membuat film dokumenter. Saya katakan, tergantung Jessica. Setelah konsultasi dengan Jessica, Jessica tanya, apa baiknya om? Saya mau atau tidak? Saya bilang, kamu tidak boleh berpikir baik atau buruk. Nyatakan apa yang sebenarnya. Saya tidak member pura-pura di sini. Katakan sebenarnya. Akhirnya dengan psikologis itu, dia bilang, ya saya mau. Akhirnya jadi. Kemudian ditanya, kita pikir kan ini film tadi bukan dokumenter, kita pikir film bisnis. Ada pemain. Terus ada uangnya nggak. Mereka bilang, ini jurnalis. Ini film ini karya jurnalis. Sehingga tidak ada event one penny, tidak boleh ada yang dibayar. Jadi biarpun Jessica, biar saya, biar siapapun yang ada di sini, tidak boleh mendapatkan bayar. Tapi Netflix-nya bayar ke mereka dong? Tidak ada yang baik bayar. Netflix-nya juga tidak bayar ke mereka? Saya nggak tahu. Tapi mungkin bayarnya buat cost production atau apa. Tapi kami tidak dibayar. Oke, tidak dibayar. Jadi, ahli-ahli diminta, ada beberapa, menurut keterangan, daripada orang-orang yang Netflix itu, semua diundang nggak untuk menjadi, ikut di dalam duwawancarain. Mereka bilang, semua yang di sana itu dihubungi. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang mau, tapi tidak dibayar. Tapi Netflix yang nggak mau bayar, ya nggak jadi. Tapi katanya sulit untuk masuk wawancarai Jessica, sulit. Wah, mereka itu mengadu sama saya itu, dibilang, udah buntang panting mereka. Dan bertemu juga dengan wakil menteri, Pak Prof. Eddy. Pergi ke lapas juga, tapi katanya nggak berhasil. Tapi sempat juga diwawancarai pada waktu itu, karena dibolehkan waktu itu. Ya kan, pertama kan dibolehkan. Kalau nggak dibolehkan, mungkin ada laptop bisa wawancara. Tapi suddenly, itu sudah. Waduh, luar biasa. Tapi wawancara sama teroris aja, biasanya boleh. Ya, mestinya dong. Apa yang salah rupanya di sini. Dan itu sebenarnya sangat penting bagi masyarakat, penerapan hukum, dan penegangan hukum. Ya kalau ada pada diri yang salah, kita koreksikan. Jadi jangan ditutupi, impamanya. Jadi siap-siap jangan ditutup gitu. Mereka selalu mengatakan, ada alasan pembinaan. Apa ini bukan pembinaan? Kalau dia bercerita tentang hukum, kasusnya terbuka secara jelas, bukan gitu pembinaan. Pembinaan itu kan bukan hanya untuk mereka sendiri, pembinaan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak berarti seorang nasabah pidana sudah dibina, wah dia baik dilapas. Ceritanya hanya dilapasnya baik. Kita disclaimer dulu ya. Kita disclaimer dulu bahwa tidak ada diantara kita di sini, atau saya, atau Pak Otto mengatakan bahwa Jessica 100% tidak bersalah. Karena kita tidak berani itu juga. Tuhan yang tahu. Karena kita tidak mungkin mengatakan, 100% tidak mungkin. Tapi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Intinya begitu, Om. Intinya begitu. Dan kalau memang dia tidak bersalah, artinya ada konspirasi di belakang ini. Nah konspirasi biasanya duit nih, Om. Biasanya. Ada duit yang besar sekali, ada yang dibagikan, dan sebagainya. Biasanya gitu. Biasanya. Saya banyak menonton film, Om. Saya memang tidak mengerti apa-apa. Saya bego, Om. Saya cuma menonton film doang. Biasanya. Di film itu ada. Biasanya. Bukan ini loh ya, Om. Tapi ada juga dari masyarakat yang, sebagian kecil kalau saya tidak salah, dia tetap menyalahkan Jessica dengan alasan, Jessica pada saat di pengadilan saja tampangnya kayak begitu. Nangis enggak, apa enggak, lempeng. Nah itu bagaimana Om menjelaskan? Jadi itu selepas, saya sebagai lawyer kan tahu dong. Nah makanya. Bisa dong membuat drama, kalau saya bilang nangis-nangis saja kamu. Kan bisa kan. Tapi Jessica bilang, saya tidak mau berpura-pura apapun dalam kasus ini. Saya harus confirm bahwa saya tidak bersalah. Jadi saya harus pede. Tetapi setelah keluar sidang, dia itu selalu merau-rau. Yang tidak di kamera. Dia tidak mau di kamera. Dan kedua, dia bilang, saya tidak boleh nangis. Karena kalau saya nangis, ibu saya pasti menderita. Dia pasti nangis. Dan sebaliknya dia bilang, jangan datang ibu saya. Karena pas ibu saya nangis. Kalau saya lihat ibu saya nangis, saya pasti kolaps. Jadi hubungan mereka banyak baik sekali. Jadi dia enggak boleh. Sampai istri ibunya sendiri enggak pernah datang sidang. Enggak dibolehin. Dia bilang, kalau ibu saya di sana, dia nangis. Saya pasti kolaps. Ini saat ini, Om mau buka lagi kasusnya? Saya berencana untuk mengajukan PK lagi. Kita sudah persiapkan untuk itu. Dengan harapan tentunya, dengan keadaan seperti ini, ada Netflix, ada masyarakat yang berikan dukungan. Mudah-mudahan, Hakim Agung, itu bisa melihat, bahwa ini bisa diperbaiki. Sama dengan kasus Senkon dan Karta zaman dulu. Dulu lembaga PK itu tidak ada. Tidak ada. Dulu ceritanya, Senkon dan Karta dihukum, beberapa tahun karena itu dihukum. Tapi beberapa tahun kemudian, terbukti ada orang yang mengaku membunuh korban yang dibunuh oleh Senkon. Nah, akhirnya bagaimana nasibnya Senkon dan Karta? Akhirnya dibuat lembaga PK. Lembaga peninjauan kembali. Ditinjuk kembalilah kasusnya Senkon dan Karta. Ini sebenarnya di luar negeri juga banyak, Om. Yang sudah dipenjara beberapa puluh tahun, nyatakan tidak bersalah. Negara ganti rugi loh. Iya. Kita gak mikir ganti rugi lah. Keadilan aja ini dulu. Jadi, kalau sudah kita terang beneran mengetahui, apakah negara tutup mata? Apakah Hakim Agung tutup mata? Membiarkan seperti ini, biar menjadi dark number. Kasus ini seperti itu. Hilang begitu saja. Kita biarkan keadilan tidak terjadi dari fubel ini. Hancur. Ini ditonton seluruh dunia. Tadi ada beberapa wartawan dari luar negeri, dari Australia, menghubungi saya semua. Mempertanyakan kasus ini dan minta wawancara solkat ini. Berarti, dunia semua mengetahui. Dan kalau ini kita tidak perbaiki, wajah hukum kita akan berhasil. Bisa saja dunia memperhatikan Netflix ini masyarakat heboh, tapi bisa saja dari yang berkepentingan. Misalnya, kita harus kekeh. Karena kalau kita buka lagi, jadi kita kelihatannya bersalah. Itulah yang salah. Karena mereka berarti sudah menedakan kewajiban hukumnya. Menedakan hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanannya Maha Esa. Kalau menemui dengan gengsi, ya kalau kuat-kuatan juga begitu. Ya, maksudnya bisa kan. Kalau bisa dibuka lagi tiba-tiba salah, jadi panjang lagi. Dan ini akan ada orang lain yang terseret loh om, kalau misalnya benar. Tapi itu lebih baik. Demi hukum kita. Demi hukum. Demi negara kita. Demi keadilan. Demi mereka. Mereka kan pejabat negara yang dibayar oleh rakyat. Tapi kan bisa saja. Kalau mereka tidak mau, bisa kan om. Bisa. Kalau misalnya mereka tidak mau, apakah om akan tetap berjuang untuk ini? Apapun selama ada peluang, saya akan berjuang. Saya masih tetap berharap ada hakim-hakim yang mulia hatinya. Kan enggak semua yang enggak benar. Pastilah. Masa begitu hakim. Kalau pengacara buruk, ada. Pengacara baik, ada. Jaksa baik, ada. Jaksa buruk, ada. Hakim baik, ada. Hakim buruk, ada. Saya berharap menemukan seorang hakim yang baik dan mulia. Mau mempertaruhkan karirnya untuk huni. Dan itu baik untuk negara kita. Kalau saya melihat Pak Uto ini, saya boleh menilai om ya. Kalau saya melihat om ini, om ini bukan pengacara baik, bukan pengacara buruk. Pengacara kena prank. Kenapa? Kesel gitu. Nanggung banget. Bukan. Ada kesalahan. Saya ini kan kutu Om Pradi yang memberikan juga penjelasan kepada seluruh Afrokat Indonesia. Banyak pengacara yang mau menang dan berkara. Salah itu. Saya tidak pernah bilang sama tulis saya, saya mau menang enggak. Saya harus ingin menegakkan kebenaran yang keadilan. Kalau saya menegakkan kebenaran keadilan, akhirnya menang. Itu adalah tujuan baik. Tapi ketika saya mengatakan saya mau menang, maka saya tidak objektif lagi. Tapi dalam kasus ini, om mau menang? Tidak. Saya tetap meminta keadilan. Bagaimana saya bisa menang di sudut menjalani 10 tahun di penjara? Jessica sudah menjalani hukuman di sana. Nah, itu sebabnya, saya teruskan, kalau gini saya mau nangis. Tiga tahun yang lalu, ketika Jessica sudah menjalani hukuman, saya tanya sama Jessica, Jess, walaupun di dalam hati saya juga, tidak boleh saya katakan, tapi saya coba memancing atau memang menyatakan, waktu itu saya gunda sekali. Saya kasih lihat kamu di dalam penjara. Mungkin, Jess, saya bilang, siapa tahu saya bisa yakinkan presiden atau siapa pihak-pihak tertentu, ajukanlah gerasi. Kalau kau gerasi, siapa tahu diterima supaya kau bebas. Apa dia bilang? Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus ngaku, minta ampun. Dia bilang, om katanya, saya tidak mau gerasi, saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kalau begitu, saya kamu di sini. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya jalani terus. Karena saya bukan pembunuh, saya tidak pelakunya. Itu yang saya kuat. Berapa hari yang lalu, saya datang lagi, siapa tahu berubah. Waktu itu kan mungkin baru 2 tahun dia alaminya belum sakit. Belum parah. Ini sudah bertujuh tahun. Saya tanya lagi kembali. Hal yang sama dia jawab. Om, jangan tanya itu lagi. Saya tidak mau katanya. Saya tidak akan mau mengakui sesuatu hal yang saya tidak pernah lakukan. Dia bilang. Jadi ini, jadi saya pikir-pikir, seorang perempuan, mulai waktu diperiksa di polisi, dimasukkan di sel ti, sel ti kus itu. Lampu dihidupkan selama-lama berapa bulan, nggak tahu dia di dalam itu. Sampai matanya itu jadi kering. Nggak ngaku juga. Polisi kita ahli-ahli loh. Teroris 10 hari ditangkap, nggak ngaku semua itu. Jago-jagonya teroris, ditangkap itu nggak kuat. Nggak kuat. Banyak saya pernah wawancara juga teroris, mantan teroris ini masukin sel ti kus berapa lama, nggak kuat. Nggak kuat. Jessica bertahan. Dia dimasukkan sel ti juga, menurut Jessica. Nggak kuat. Sampai sekarang dipertahan. Nah inilah yang harus mendapat perhatian kita semua. Ini bukan masalah Jessica saja. Ini bukan masalah kita. Ini masalah bangsa Indonesia. Jangan sampai ini terjadi pada kita dulu, baru kita ribut. Ini tragedi. Ini sangat menyedihkan. Saya langsung blank om. Langsung hilang saya. Kayak ngomong om, terus saya ngeliat di belakangnya om itu ada patung pula. Oh gitu ya. Justice for all. Justice for all. Bisa saya maksa-maksa cerita lagi. Ini nggak pernah terungkap ya. Bayangkan. Maka saya bilang tadi soal dia tidak ngaku. Di polda dia itu diiknotis loh. Ada tim yang mengiknotis dia. Supaya mengetahui sebenarnya gitu. Iya. Hasilnya nggak diberitahukan. Diiknotis. Sebenarnya nggak boleh ini. Cara-cara pemeriksaan mengiknotisnya nggak boleh. Saya baru tahu cara pengiknotis. Nah saya lupa orangnya siapa yang melakukan egos itu. Tapi menurut Jessica, dan menurut tim penyacaranya pada waktu itu, si Hidai Bosna, dia diiknotis. Di polda? Di polda. Kemudian selesai, nggak tahu hasilnya. Dan ini nggak ada yang tahu? Semua tahu. Pemeriksaan-pemeriksaan bilang sama saya, Jessica juga bilang. Nggak, maksudnya hal ini keluar nggak sih berita? Karena tidak ada diberitacara. Kalau memang setiap tindakan dilakukan kebetulan tersangka, kan harus diberitacara. Kan harus ada. Itu yang jadi soal. Belum yang CCTV om ya? Kalau bicara CCTV, mungkin next ya, saya bisa ceritakan. Ahli kita di dalam persidangan mengatakan, itu rekayasa. Saya contohkan satu soal. Banyak yang tinggi rekayasa nanti seperti ini. Sampai ada kata-kata dibuktikan. Dan ada di sidang itu. Kita hanya di, kembali ke sidang itu nanti bisa kita lihat. Satu contoh ya. Waktu itu, Jessica dibilang garuk-garuk. Terus, kenyataannya apa yang terjadi sebenarnya? Itu kan dia pakai ledging. Jadi dia mau berdiri, dia tentunya tarik begini. Dan biasa kan, perlu mengetarik. Waktu ditarik begini, inilah yang diputar-putar diulang-ulang. Di replay sama CCTV. Sehingga dikatakan, dia menggaruh-garuh karena datang-datang. Karena si anida. Itu rekayasa dibuat. Itu kata ahli kita. Dan dibuktikan. Diambil itu datanya dari TV One. Ini, saya periksa. Ini direkayasa. Itu menurut ahli kita, bukan saya. Dan banyak lagi. Nanti bisa ditunjukkan gambar-gambar itu. Termasuk hanya meletakkan, apa, apa namanya itu, paper bag di depan meja. Tapi kalau kita tarik dari sisi lainnya, ada track record yang keluar di mana-mana tentang Jessica juga kejadian dia di Australia. Yang katanya bahwa dia sempat melakukan percobaan bunuh diri sampai 4 kali, menabrak mobilnya ke panti di Australia, terus juga sampai ngancam membunuh bosnya di sana. Itu om tahu nggak? Berdasarkan keterangan di dalam berita terakhir itu ada. Nah, itu gimana tuh? Ceritanya itu, kalau boleh lihat di situ, dia memang pernah katanya nabrak panti. Dan itu kan biasa anak muda. Kalau anak muda zaman dulu kan, orang mahasiswa, ya nabrak, kan itu kan nggak masalah kan? Jadi dia diproses. Tapi bukan kriminal yang dia enggak itu membunuh, nggak pun apa-apa. Bagaimana kalau kena-kenalan muda nabrak? Mungkin saya tahu, mungkin dia minum atau apa. Tetapi kan apakah? Tapi sampai ada mengancam mau membunuh bosnya segala gitu, apakah dia ada mental juga? Tidak pernah dia mengancam. Tidak pernah? Tidak pernah mengancam. Kalau nggak salah, ada kata-kata keterangan daripada polisi Australia. Seorang Australia di sana memantang bosnya. Saya nggak tahu hubungan dia dengan bosnya baik atau tidak. Apa ya? Saya persis, dia bilang, saya lupa persis kata-katanya. Tapi kalau menurut om, apakah Jessica ini secara mental sehat? Sudah tujuh tahun berjalan, saya sering menjenguk dia di penjara. Sangat sehat. Dia pinter. Dia di sana memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada menara-menara pidana di penjara. Dia menjadi desainer di sana. Untuk keperluan kalau ada, dia bisa desain-desain. Bagus. Berapa pujian dia di sana? Tidak ada hal-hal yang buruk tentang dia. Boleh dilihat. Hal yang buruk positif sekali. Menurut om, kenapa Netflix ngambil ini cerita? Saya juga tidak tahu sebenarnya. Karena ini suddenly aja gitu. Saya juga kaget loh. Tiba-tiba Netflix loh. Tiba Netflix loh. Judulnya Ice School. Ice School. Tapi mungkin ya, mereka juga punya, mungkin intelijen tersendiri melihat bahwa kasus ini memang menarik. Dan layak difilmkan. Untuk kemanusiaan, untuk hukum, dan sebagainya. Jadi ini saya kira, makanya dibilang, saya tidak mau membayar 1 rupiah kepada siapa. Termasuk diwajar lain. Karena ini harus independen, karena ini jurnalis. Karya jurnalis dia bilang. Berarti ada yang bisa ditampilkan, ada yang tidak bisa ditampilkan. Karena kemauan pribadi ya. Jadi kayak sosoknya Mirna gitu misalnya. Dia nggak mau gitu. Misalnya bisa aja kan. Apa saja. Pokoknya semua sejarah jurnalis, dia minta semua. Kiri namur timbu juga, diminta. Menurut mereka. Nggak mau ya, apa boleh buat. Hane juga artinya dicari kejar, terus langsung di-block. Nggak mau. Saya nggak tahu kenapa. Haneh. Berat ya? Ya, sebuah berat sekali. Saya betul-betul, hutang profesi nih, Mas Denny. Hutang profesi. Saya pernah punya kasus seperti ini, yang paling berat juga. Yaitu Johnny Sembiring, zaman dulu ya. Dia merampok besar. Saya tahu itu nama Johnny Sembiring. Rampok besar. Tapi tidaklah atas kadang dia merampok besar, sudah berkali-kali membunuh orang. Satu ketika dituduh membunuh Lekol Stephen Adam. Tidak bilang, oh dia itu berperampok, dihukum. Nggak gitu. Akhirnya bebas murni, sampai ke mahkamah. Jadi jangan kita menfrem Jessica, oh dia pernah nabrak orang di sana, jadi orang jahat. Sehingga kalau kasus ini terjadi, nggak bisa gitu. Masa 10 kali dia melakukan pelajaran kejahatan, selamanya dia dianggap-pelajaran membunuh. Nggak boleh. Nggak bisa seperti itu ya. Kalau mau kita bahas, sebenarnya banyak sekali yang belum disampaikan sebenarnya. Saya banyak. Saya juga punya putih-putih, kalau Mas Denny mau juga melihat, saya bisa buktikan, bagaimana di persidangan itu sebenarnya bukti yang paling akurat, tapi ditolak di pengadilan. Ada itu? Ada. Coba. Nah, sini saya cari kemana-mana. Saya sampai ke Australia, ke Perth, cari, nggak dapat yang pas-pas. Akhirnya teman dari kantor dapatnya di sini. Disamakan ukurannya sama dengan gelas yang ada di Oliver. Dengan barang bukti itu. Merahnya pun kalau salah nggak? Salah juga kalau salah. Sama juga kalau salah ya. Nah, begitu. Bagaimana kita berupaya mendapatkan ini. Ceritanya begini. Waktu Mirna meninggal. Lantas dia dibawa ke rumah sakit. Polisi datang menyita. Ya kan? Kemudian namanya ada di sana David Manajernya. Manajernya mengatakan bahwa sebelum kopi ini diminum oleh 4 orang. Pertama, Mirna meminum. Mati dia. Kemudian sebelum minum Mirna, kemudian Honey minum juga. Pakai sedotan. Tidak apa-apa. Kemudian karena si Mirna sudah jatuh, David Manajernya bawa ke belakang. Dites juga sama dia disedot. Diminum. Tidak apa-apa dia. Satu lagi ada namanya si Marwan. Dites juga sama dia. Tidak apa-apa dia. Jadi ada 4 orang meminum ini melalui sedotan yang sama. Tapi satu meninggal Mirna, yang tiga tidak meninggal. Oke? Ini adalah faktor pertama. Nah, kedua. Menurut dokter, menurut ahli yang diajukan oleh pihak jasa. Bukan oleh pihak saya. Setiap orang menyedot ini, katanya yang tersedot itu menilianya adalah 20 ml. Lantas, itu faktanya. Kemudian, sisa gelas ini, sisa minuman yang ada di gelas ini, oleh si Devi, pegawainya, dituangkan ke botol. Di sini. Dituang ke botol. Tapi tidak semuanya. Separuh. Waktu itu kita tanya, kenapa kau tuang ke botol? Kan ini hanya langsung dibawa. Biar mudah dibawa. Dia bilang, kalau mudah dibawa, ya tentu semuanya. Tidak kau tuangkan dengan satu. Jangan separuh. Jadi, tidak bisa jawab apa-apa. Jadi, ada fakta, ada gelas, di dalamnya ada sisa kopinya yang Mirna minum. Dan itu dituangkan ke botol. Botol sini, separuh. Jadi, berarti, sisa minuman Mirna itu, yang diperiksa yang mana? Dua-duanya ini. Sisa minuman Mirna ini, ada di gelas, ada di botol. Ini di sitapulisi. Yang mana? Yang ini, dua-duanya. Ditambah, satu gelas lagi, diminta dari Oliver, yaitu ada gelas? Ini gelas. Dibikin satu gelas, dibikin kopi lagi, sebagai contoh pembanding. Kopi pembanding. Jadi, yang disita oleh polisi adalah dua gelas, satu botol. Apa yang terjadi? Di dalam berita acara Laprim Polri, yang kami dapat, di persidakan, yang diperiksa Laprim Polri itu adalah dua botol, satu gelas. berita acara Laprim Polri ada, maksudnya kita ada semua. Hah? Ini? Saya ulangi lagi tadi kan? Ya, sudah jelas kan? Jadi, yang diperiksa dia dua botol. Satu gelas? Satu gelas? Gitu ya, menurut ya? Benar gitu. Harusnya malah kemanik, dua gelas, satu botol kan? Iya, mesti cari begitu. Karena satu gelasnya itu kopi baru, betul ya? Satu gelasnya isi setengah, satu botolnya isi setengah, dan yang tadi. Tapi ini jadi dua botol, satu gelas. Perpindahan-perpindahan ini kan boleh, ini kan disengkel. Kalau ini sudah dibuka, itu sudah merusak barang bukti, sudah tercemar. Sehingga makanya ahli mengatakan, ada kemungkinan ini dimasukkan di rumah. Itu ada kemungkinan. Aduh, tidak apa. Aduh, luar biasa. Oke, itu pertama. Irman pertama, banyak sekali. Banyak sekali. Kedua, lantas, kami ambil contoh ini. Ini, volumenya adalah 370 mili. Isinya. Di persediaan kita tanya, kalau kamu bikin kopi, sama Rangga, kita tanya, Rangga ya, kamu kasih penuh nggak? Dia bilang nggak bisa. Kalau penuh kan kapasitas tumpah. Jadi dia bilang kasih ada ruang, sekitar 1 cm. Nah, tidak ada nilai spory, isinya itu adalah 350 ml. 350 ml. Mana ini 350? 300 ml. 300 ml. 350 ml. isinya ini 350 ml. Kita tuang di kelas. Ini penuh nih. Segini, 350 ml ini, itu katanya sisa minuman milan. Oke? Sekarang kita lihat, yang minum 4 orang. Dokter ahli dari Mavispor, diantarannya sekali sedot, 20 ml. Kali 4 berapa? 80. 350 x 8, tambahin 80. Saya tambahin 80. Oh ya, kalau gitu ditambahin begitu ya. Ini sekitar 80. Ya, 80-an lah. Nah, segitulah ya. Berarti, ini aslinya segini. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana bisa? Itu yang diperiksa. Lantas dari mana ini, tambahan ini? Ini yang tumpah-tumpah ini. Itu yang saya minta di pengadilan, dengan dokter, dengan ahli yang dari Australia. Saya mau buktikan, dia bilang dengan cara dia, lebih akurat lagi. Tadi boleh, nggak boleh. Ini, saya minta, bar buktinya mana? Ini. Mudah-mudahan ya, jadi, saya nggak bisa ngomong. Tau, ini kasus ini. Waduh. Bagaimana ini terjadi? Dan begini, kita sibuk, pengadilan, penggulisi, semua sibuk, memeriksa, memeriksa, apa yang ada di dalam gelas. Mestinya kalau ada orang mati, karena si anida, jangan yang di gelas ini saja yang diperiksa, yang di dalam tubuh korban. Karena berapa banyak pun di gelas ini ada si anida, kalau itu tidak ada di dalam tubuh korban, berarti kan nggak ada si anida itu. Coba bayangkan, dokter sudah bilang, oke, kita asumsikan, katakanlah nggak usah di otopsi, ambil sampel. Kita ikuti caranya mereka, sampel saja. Dokter mengatakan, diambil sampel, diperiksa hati, nggak ada si anida di hati. Padahal semua yang masuk dalam tubuh kita ini, pasti langsung di hati. Pasti ada di hati. Bahkan yang paling jelek, si dokter bilang, kalau orang narkoba, minum narkoba, itu diurim di ikan berisang. Ini hati-hati. Ini yurim di berisang, nggak ada juga si anida. Ya, om. Nggak, saya. Kalau ngomong, kelihatan tolol, nantar saya. Maksudnya, ya bingung untuk menerangkan, ya bingung, gimana saya mau jawab ini, mau tanya apa lagi, itu bingung. Kalau memang ini benar ya. Kalau ini memang benar yang terjadi, kalau memang ini benar yang terjadi, ini cuma satu, kan kemungkinannya kan sulap gitu kan. Kan saya, ada tuh alatnya buat nambahin air, nggak penuh-penuh, ada alatnya kok. Saya punya masih di rumah. Ini ya, dulu, karena mereka tahu, tolong, kita bisa lihat, tapi nggak mau hakimnya, tutup, nggak boleh. Jadi satu lagi yang saya ingin buktikan, kalau nanti ada satu dokter atau ahli patologi, kan dia bilang, di dalam ini ada cyanide 7400 mililiter. Itu artinya 7 miligram. Lebih kurang. kalau 7400 mililiter itu sama dengan 7,4 miligram. Dia bilang, kalau itu ada di sini, sekeliling kita ini sudah collab. Iya, betul. Saya dengar itu. Nah, ini saya mau minta, kalau boleh mereka itu mau, kita buktikan sama-sama, kita tonton sama-sama. Pakai tikus ya. Pakai tikus. Kalau itu terjadi lagi, nggak tahu lagi, dunia ini terjadi apa. Oke, baik. Kita tidak pernah mengatakan bahwa Jessica 100% tidak bersalah, tapi yang justru kita mau buktikan adalah benar apa tidak dia bersalah. Gitu kan namanya. Dan dengan beberapa banyak bukti-bukti, dan kejanggalan-kejanggalan, harusnya ini bisa PK gitu kan ya. Bisa dibuka lagi ya. Harusnya bisa dibuka lagi. Supaya juga masyarakat juga lihat. Supaya masyarakat juga lihat bahwa kalau memang mau hukum dan hukum yang adil dan tepat diperjuangkan, ya perjuangkan hukum yang adil dan tepat. Begitu om ya. Betul. Baik om. Baik. Saya stres. Terima kasih. Saya stres. Om, tapi terima kasih banyak ya om ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya om ya. Terima kasih. Terima kasih. Masih penasaran. Masih penasaran. Saya udah pusing ini. Tadi begitu dia luber kan gue udah gak bisa jawab. Tapi kan mungkin begini, mungkin luber nih. Terus katanya ada di situ. Katanya tertulis di surat. Tapi boleh gak saya satu tambah lagi lupa? Apa itu? Tadi tadi bilang soal celana dibuang. Ya. Ini selalu juga masak kakak ini liru nih. Saya gak tau kenapa selalu isu, wah terbukti kenapa celananya dibuang dan sebagainya. Ini ada berita acara. Jadi saya bicara berita acara. Di dalam berita acara itu ditanya kepada si pembantunya. Dia yang datang ke Jessica. Saya katanya atau non atau apa, saya gak tau, tapi ini celananya robek. Nah itu diberita acara. Ya udah kalau robek buang aja. Oleh pembantu, bukan dibuang. Diletakkan di ember. Diletakkan di situ sampai 3 hari. Nah kemudian polisi juga datang waktu di situ. Selananya itu ada di situ. Ada. Setelah 3 hari itu ada di situ, dia bilang, akhirnya saya buang karena udah bau sepertikan asin. Kamu buang kemana? Ya di tong sampah itu. Jadi kalau di situ pasti barangnya ada. Asas-dasar itu, saya ngotot berkali-kali minta pada haknya, minta pada jaksa, hadirkan si pembantu ini. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Gak dihadirkan tuh. Saya mau bertanya, kenapa jaksa tidak hadirkan? Dia kan bilang itu, buktinya itu celan dibuang. Hadirkan loh. Gak dihadirkan. Wajar gak saya bertanya itu? Padahal itu tuduhan dia. Jadi kalau orang bilang itu buang celana, itu tolong. Tidak begitu. Bisa hanya. Jaksa yang tidak mau membawa bukti itu di persidangan. Dan kenapa? Tanda tanya buat saya. Malah kalau gak salah, hakimnya sempat respon ke saksi ahli. Kamu dibayar ya? Iya kan gak itis begitu. Nanti kalau orang bilang-bilang, Bapak juga dibayar berapa? Kan repot juga. Bukan jaksa kali ya? Eh, hakim. Bukan jaksa yang lupa.